Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alif Nami Azakia dari kelas IPA 2 Disini saya akan menjelaskan tentang wira usaha Apa sih yang dimaksud wira usaha itu? Wira usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Orang yang pandai dan berbakat mengenai produk baru Menentukan cara produksi baru Dan menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru Dan mengatur permodalan operasinya Serta memasarkannya Sifat-sifat yang harus dimiliki wira usaha itu apa aja sih? Pertama, kita harus percaya diri Percaya diri adalah hal yang paling utama Apabila kita selalu minder ketika bertemu orang Bagaimana kita bisa memasarkan produk Dan mengenalkan usaha kita Sebagai contoh misalkan Produk mereka kok bagus ya? Sedangkan produk saya biasa saja Apakah mereka bisa tertarik dengan produk yang saya tawarkan Hilangkan kata-kata tersebut dan yakin Bahwa kita juga bisa Yang kedua yaitu Berani menanggung resiko Ketika kita mengambil keputusan Maka kita harus berani bertanggung jawab Mempersiapkan mental agar tidak terkejut Ketika datang masalah Contohnya ketika produk yang kita pasarkan kurang baik Dan kualitasnya itu kurang Jadi kita harus siap menerima komplain Atau saran dari pelanggan Atau pembeli Yang ketiga, kita harus jujur dan tekun Kuncinya adalah jujur Dalam bermasyarakat, kita harus selalu berkata jujur Dan agar orang lain bisa mempercayai kita Dan tekun dalam berusaha Agar tujuan tercapai Bagaimana kita mau sukses Dalam usaha Kalau tidak Jujur dan tekun Intinya, kita harus selalu Jujur dan menekuni usaha Walaupun banyak rintangan ya Tapi suatu saat akan berbuah hasil Yang memuaskan Yang keempat yaitu Memiliki kreativitas yang tinggi Seorang pengusaha harus bisa memberikan Ide-ide kreatif Untuk menyelesaikan masalah yang ada Misalkan masalah sampah Kita bisa memberikan ide-ide kreatif Seperti diolah menjadi pupuk Dan menjadi kerajinan tangan Yang jika dijual Bisa mendapatkan untung Kisah wira usaha yang menginspirasi Yaitu Bob Sadino Bob Sadino layak Ada di urutan pertama dan utama Bob Sadino Atau memiliki nama lengkap Bambang Mustari Sadino Menjadi pengusaha kawakan Yang sering menjadi inspirasi Pengusaha muda Indonesia Pria kelahiran 9 Maret 1939 ini Pernah menjadi pegawai Selama 9 tahun Kemudian Ketika dirinya mendapatkan warisan Dari orang tuanya Ia menghabiskan semua hartanya Kemudian dengan modal satu buah mobil Mercedes Ia mendirikan bisnis persewaan mobil Yang ia setiri sendiri juga Bisnis ini jatuh karena kecelakaan Kemudian ia menjadi buruh kasar dengan upah harian Siapa sangka Pekerjaan kulini memberi inspirasi bisnis yang cerdas Ia melihat peluang bisnis ayam Dan telur sangat menjanjikan Ia berjualan telur dari rumah ke rumah Usaha ia berkembang Kemudian Bob Sadino Mulai menjual daging dan produk pertanian Dari permulaan inilah Akhirnya Bob Sadino Bisa mendirikan supermarket besar Bernama Kemciks Itulah kisah dari Bob Sadino Yang menginspirasi Ada juga kisah inspirasi dari Pak Ahmad Pak Ahmad Tidak adinya berjualan petisan Lama-kelamaan Dia mulai membuka bisnis baru Yaitu dia membuka bakso Dan bisnisnya itu berjalan lancar Sekarang dia mempunyai tiga karyawan Dan bisnisnya pun sukses Itu semua tidak mudah Yang tadinya dia berjualan petisan Yang tadinya hanya modal sedikit Dan berganti berjualan bakso Hingga modal yang lebih banyak Dan membutuhkan biaya yang lebih Dan itu juga Membuahkan hasil Jika ditekuni Dan Dijalani Demikian pembahasan Mengenai karakteristik Wirausaha Yang harus diterapkan Dengan demikian Selain fokus belajar Kita juga dapat mengetahui Sifat-sifat yang harus dimiliki Oleh seorang pengusaha Siapa tahu berguna Untuk kedepannya Sekian dari saya Apabila ada kekurangan Dalam penyampaiannya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati